Bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina? Kita bergabung dengan Relawan Kemanusiaan Mersi, Fikri Rovilhat. Assalamualaikum, selamat pagi. Fikri, silahkan dengan informasi terkini dari Gaza. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Fares dan juga Mbak Andi Kumala. Sampai hari ini Israel masih terus melakukan serangan-serangan terhadap keluarga sipil yang ada di jalur Gaza. Sehingga Kementerian Kesempatan Malaysia mengatakan dalam 24 jam terakhir Israel telah membunuh 42 orang warga sipil dan juga melukai 163 orang lainnya dalam 24 jam terakhir. Dan pada kemarin Israel melakukan serangan terhadap sekolah yang menjadi tempat mengungsi bagi warga Palestina di mana sekolah itu bernama Sekolah Saluddin yang ada di Gaza City sehingga mengakibatkan 3 orang meninggal dan juga 15 lainnya mengalami luka-luka dan di antara korban luka-luka 10 di antaranya adalah anak-anak yang memang saat itu sedang mengungsi di sekolahan tersebut. Sehingga Israel sampai hari ini terus melakukan serangan baik ke fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun posko-posko kesehatan dan juga sekolah-sekolah yang menjadi tempat berlindung bagi warga Gaza juga turut menjadi target sesahan Israel. Sehingga korban jiwa sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini di update dari Kementerian Kesehatan Bahasa menyentuh angka 40.265 jiwa yang meninggal dan juga 93.144 lainnya mengalami luka-luka. Dan sampai hari ini juga memang di tepi barat juga masih terjadi kerusuhan di mana di salah satu kota yang ada di tepi barat yaitu Tul Karim Israel menggusur sebuah rumah dan juga menembak mati beberapa warga yang ada di sana sehingga kerusuhan dan peperangan bukan hanya terjadi di Jawa Gaza namun di tepi barat pun sampai saat ini berlangsung bahkan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan kematian yang terjadi di tepi barat dari pihak warga Palestina menyentuh angka 640 jiwa dan juga 5.400 lainnya mengalami luka-luka sejak perang 7 Oktober lalu sampai hari ini. Dan pada hari ini juga Israel melakukan serangan di sebuah pasar yang ada di kota Dirbalah, Jawa Gaza bagian tengah sehingga mengakibatkan 9 orang meninggal dan juga melukai lainnya. Dan Israel bukan hanya menerang di Jawa Gaza bagian tengah namun Israel juga terus melakukan serangan bertubi-tubi di Jawa Gaza bagian utara di salah satu daerah yaitu Taliza Atar yang ada di kamp pengusian Jabalia sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang harus dilarikan ke rumah sakit terdekat dan warga Palestina saat ini memang yang ada di Gaza utara semua mereka tidak memiliki tempat tinggal karena memang di kota Beth Lahia dan juga kota Beth Harun itu menjadi evakuasi order oleh Israel sehingga mereka tidak bisa mengungsi ke zona kemanusiaan yaitu di mana zona kemanusiaan itu berada di Jawa Gaza bagian tengah setengah dari kota Dirbalah dan juga setengah lainnya dari kota Koninus Jawa Gaza bagian tengah itu sendiri sehingga mereka juga tidak bisa mencapai titik tersebut karena memang ada posko-posko militer Israel antara perbatasan Gaza utara dan juga Jawa Gaza bagian tengah dan sekali lagi Israel juga terus melakukan perintah untuk mengevakuasi perintah evakuasi order ada evakuasi order terbaru di kota Dirbalah beberapa blok sehingga harus terpaksa berkali-kali warga harus mengungsi dari satu titik ke titik lainnya dan di jalan-jalan dipenuhi dengan para warga yang sedang melakukan evakuasi bahkan warga-warga yang berlindung di zona aman yang ada di kota Koninus di pinggir pantai pun ditembaki oleh para penjaga pantai maksudnya para tentara-tentara melalui kapal-kapal militer mereka yang ada di tepi pantai sehingga terpaksa warga yang mereka sudah berkali-kali evakuasi dan mereka menempati pinggir bibir pantai sehingga mereka harus kabur kembali dan harus mencari tempat perlindungan untuk melindungi diri mereka dari serangan-serangan Zion Israel dan kalau kita lihat memang tidak ada tempat berlindung baik untuk warga Gaza dan juga yang lainnya di tepi pantai mereka ditembaki di sekolah mereka dibom di rumah sakit pun beberapa kali mereka juga diserang sehingga mereka hanya bisa pasrah di tempat mereka dan mereka hanya berharap mengenai genjata-senjata yang memang saat ini masih berlangsung antara Israel dan juga para penjaga pantai yang dimediasi oleh Qatar, Amerika Serikat, dan juga Mesir dan akibat evakuasi order ini ada 1,7 juta warga yang harus terpaksa meninggalkan rumah mereka meninggalkan tanah mereka mereka harus mengungsi bayangkan ada 1,7 juta yang harus mengungsi ke beberapa tempat yang saat ini zona kemanusiaan hanya sempit sekali di kota Dirbalah maupun di kota Komitirugasa bagian tengah dan saat ini juga penyakit polio juga terus menjalar ke beberapa masyarakat bahkan WHO mengatakan harus ada 95% anak-anak yang ada di Gaza harus divaksininisasi agar penyakit polio ini tidak terkeluar dan memang penyakit-penyakit penular ini terus menular warga-warga karena memang buruknya tempat istirahat mereka banyak penyakit-penyakit karena memang padatnya penduduk-penduduk di para pengungsian yang ada di jalur Gaza ya baik Fikri miris kali mendengar laporan dari Anda tentang update di Gaza Palestina semoga cepat selesai dan warga Palestina bisa kian hidup damai dan tentram kembali Fikri Rovilahak terima kasih setelah laporan Anda jaga kesehatan, jaga kondisi relawan, kemanusiaan mersi selamat pagi waktu Indonesia terima kasih